Bunga tidak setangkai, kumbang tidak seekor, patah tumbuh hilang berganti, tumbuh satu hilang seribu Tumbuh sebuting hilang seribu, itu nyanyok ngarannya Orang hilang satu, tumbuh seribu Kayak apa kisahnya maka dapat satu hilang seribu kan apa kisahnya Nah itu camuh itu, terusah minik lah, artinya hidup di dunia ini bawa enjoy saja Bapak ibu hadirin hadiratu rahimahumullah Nah kita akan berdua panjang lebar, ini kita ngaji bareng Lewan Tuan Guru Haji Iyan Nor Nah untuk ini kita langsung aja Karena jemaah sudah menghadang ipian Nah Sidin siap sudah dengan pandangan, nazornya kepada pian Melihat dangi Sidin Nah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Terus sekali lagi memanjangkan umur Sidin Menyadikan badan Sidin dan dikumpulkan segala hajat Sidin Untuk ini kami bersilahkan kepada Tuan Guru Iyan Nor Untuk menyampaikan ma'ujatulah hasanahnya Ngaji bareng bersama Sidin Untuk itu kami serahkan dengan hormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wa la hawla wa la quwata ila billah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Miftahiba bir rahmatillah Adada ma fi ilmi Allah Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Yang mulia para habaib Dan para syaraif Anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam Belkhusus hadir di tengah-tengah kita Habib Alexander je guru tadi Habib Noh Al-Kaf Yang mulia para tuan-tuan guru Hadir di tengah-tengah kita Guru Haji Jubai Gus Moha Dan guru-guru yang lain Yang terhormat Sohibul Barnamij Sohibul Bait Yang menjadi wasilah Kita berkumpul pada pagi hari ini Untuk silaturrahim Dan Ngaji bareng Ngaji bersamaan Istifadah Mengambil faidah Mengambil manfaat Dalam pertemuan ini Tentunya yang akan kita bahas Mengenai hal-hal yang berkaitan Dengan kebaikan Hadirin hadirat sekalian Yang ulun hormati Yang ulun muliakan Mudah-mudahan yang hadir semuanya Dapat rahmat yang banyak dari Allah Serta tidak pulang dari tempat ini Melainkan berataan dosa-dosa kita Dihapuskan oleh Allah Amin Alhamdulillah Wasyukrulillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Serta dengan berkat Baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Pada hari ini Allah kumpulkan kita Ada di tempat ini Untuk melakukan Kegiatan-kegiatan yang baik Yang insya Allah Ini merupakan Salah satu Perbendaharaan kita Untuk menuju Negeri akhirat Karena kita menyadari Bahwa dunia ini Cuma tempat Mampir Sebentar At-dunya Mazra'atul akhira Dunia ini Tempat Bercocok tanam Untuk negeri akhirat Dan kita menyadari Hidup di dunia ini Kada salahwasan Sesuai dengan Umur Nabi kita Kurang lebih ke itu Jua umatnya Ujar Rasulullah Napa Hasadu ummati Baina Sittina Wasaba'in Di akhiri Umur umatku itu Antara 60 Sampai 70 Nah ini Karena patokannya Nabi kita Cuma 63 Maka umat Sittin Ya aku kurang lebih Kayak itu Jua Andai Nabi kita Umur Sittin 1000 Mungkin kita Matinya Ada 700 Ada 800 900 Bisa lebih Pada 1000 Tapi kan Nabi kita Cuma 63 Nah maka Kita kurang lebih Haja Jua Kadakawa Kita Bercita-cita Lagi Minta panjang Umur Lawan Kayak umat Nabi Nuh Mungkin Kedapacang Kedapacang Tercapai Ibaratpun Ada juga Umur ratusan Tahun Kira-kira Liut juga Barangnya Udah Ada Siger Nah Minta panjang Umur Plus Sehat Afiat Itu Nyaman Munt panjang Umur Pacang Garing Ngalihi Ngalihi Orang Wara Bararatus Tahun Orangnya Barabah Jadi Tilam Bekameh Diangkat Bekira Diangkat Makan Disuapi Ngalihi Orang Menulun Hanya Itu Minta Biar Umur Seadanya Lakas Mati Bagus Saja Kadang Mengalihi Orang Daripada Umur Panjang Awak Kada Sihat Ngalih Nah Kita Umur Sudah Sadar Kita Dada Lagi Panjang Umur Dada Lagi Nah Maka Kita Itu Hendaknya Diiringi Dengan Ikhtiar Kita Supaya Selamat Oh Kita Sadar Pacang Mati Ikhtiarnya Napa Mati Itu Kan Kada Nang Artinya Main Main Bujuran Ini Bila Sudah Mati Lagi Nambah Bulik Nya Lihat Di Pemakaman Umum Tadalah Hakan Keluar Lagilah Lagi Coba Biar Keluar Gahan Wara Orang Ada Pacang Hakan Nang Malih Hati Sekali Sudah Berbuat Di Alam Barzah Seumuran Kada Bulik Bulik Lagi Apa Nang Sasangwan Kita Disitu Apa Sasangwan Kita Apa Perbendaharaan Yang Kita Siapkan Untuk Masuk Di Alam Sana Maka Lawas Di Alam Kubur Haji Mahadangi Hari Kiamat Lawas Benar Karena Di Hari Kiamat Lawas Benar Han Kayak Pak Nah Makanya Disinilah Kita Bersiap Siap Disini Kita Bersiap Disini Kita Mempersiapkan Perbendaharaan Kita Termasuk Perkumpulan Kita Hari Ini Kita Berkumpulan Hari Ini Ada Di Tempat Ini Untuk Mempersiapkan Perbendaharaan Kita Menghadapi Kematian Nah Nah Karena Kita Sadar Tadi Dunia Ini Cuma Tempat Mampir Sebentar Singgah Satu Mat Haji Ibarat Motor Apa Mobil Ini Cuma Terminal Dunia Ini Terminal Haji Mobil Tujuan Tujuan Dipandang Persinggahan Tempat Singgah Satu Mat Singgah Satu Mat Kada Salawasan Dan Kita Sadar Berataan Bahwa Dunia Darul Belua Dunia Ini Tempatnya Ujian Bukan Tempat Berleha Bukan Tempat Banyaman Nyaman Dunia Ini Tempatnya Susah Tempatnya Sakit Para Nabi Diberikan Ujian Luar Biasa Beratnya Mereka Menerima Karena Sadar Dunia Ini Memang Tempatnya Ujian Para Wali Mereka Dapat Ujian Mereka Terima Bahkan Mereka Mengatakan Marhaban Bishiar Salihin Selamat Datang Syiarnya Orang Orang Salih Karena Mereka Sadar Dunia Ini Tempatnya Ujian Mun Hendak Banyaman Nyaman Kainak Di Dalam Surga Bukan Disini Dunia Tempat Kita Berjuang Dunia Ini Tempat Hati Kita Ini Rancak Tersakiti Inilah Dunia Hidup Penuh Liku Liku Ada Susah Ada Senang Biasa Itu Di Dunia Memang Ada Waktunya Kita Menikmati Indahnya Percintaan Ada Saatnya Dimana Kita Merasakan Sedihnya Berpisah Dengan Cinta Tersebut Maklum Maklum Dunia Ada Jodoh Tak Kawin Habis Jodoh Sarap Itu Jodoh Habis Ada Tapi Minik Bilanya Jodohnya Ada Kawin Tarima Mun Jodohnya Sarap Cerai Tarima Jua Kawin Apa Susah Bunga Tidak Setangkai Umbang Tidak Seekor Kenapa Patah Tumbuh Hilang Berganti Tumbuh Satu Hilang Seribu Tumbo Sebuting Hilang Seribu Itu Nyanyok Orang Hilang Satu Hilang Satu Tumbuh Seribu Dinto Kayak Apa Kisahnya Maka Apa Tadi Dapat Satu Hilang Seribu Kan Apa Kisahnya Itu Camoh Artinya Hidup Di Dunia Bawa Enjoy Apapun Nampian Alami Tarima Dengan Keadaan Seadanya Ditarima Bulikakan Berataan Ini Takbir Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi Sebagai Hamba Yang Baik Ingatkan Tugas Kita Selama Di Dunia Ini Tadi Adalah Menghamba Kepada Allah Dan Mempersiapkan Diri Untuk Menghadap Allah Di Hari Akhir Kainat Itu Yang Paling Penting Nah Dalam Kesempatan Ini Sedikit Kita Ngaji Hadis Baginda Nabi Sallallahu Mayud 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 Lahu Al Qabul Fil Ard Rawahul Bukhari Baik Muslim Dari Sayyiduna Abi Hurairah Radiyallahu An Abu Hurairah Ini Gelar Nama Beliau Dulu Di Jaman Jahiliyah Abdu Syamas Hambanya Matahari Aransidin Bahari Lagi Belum Masuk Islam Setelah Beliau Membaluk Agama Islam Nama Abu Hurairah Diganti Menjadi Abdurrahman Asanya Abdu Syamas Hamba Matahari Dirubah Menjadi Abdurrahman Ngaran Abbas Syedin Sakhar Jadi Abdurrahman Bin Sakhar Diberikan Gelar Abu Hurairah Abahnya Kucing Ini Gelar Haja Bang Ini Kayak kita Coba Gelaran Apalagi Habaib Ini Banyak Gelarnya Rajin Karena Ngaran Habaib Ini Banyak Sama Alwi Misalnya Ngaran Alwi Mana Alwi Alwi Mana Misalnya Alwi Ano Ada Gelarnya Habaib Rajin Sebaik Ada Tapa Huruf Nah Kita Coba Gelaran Ada Gelaran Ngaran Siapa Timbul Ada Gelarnya Ngaran Siddin Misalnya Ansari Tapi Dgalar Si Anang Tupai Galarannya Anang Tupai Gawian Siddin Hari-hari Naiki Nior Jadi Dgalar Anang Tupai Dgal Anang Dgalarannya Ansari Misalnya Seperti Apakah Lagi Gelaran Abuhur Gelar Beliau Meriwayatkan Hadis Dari Rasulullah Abuhur Ini Orang Yang Termasuk Paling Banyak Meriwayatkan Hadis Kenapa Demikian Karena Hidup Siddin Sarantang Saruntung Lawan Nabi Rancak Berkumpul Lawan Nabi Kemana Nabi Tulak Tulak Bahkan Berdiamnya Abu Hurairah Di pelatar Masjid Nabawi Ahlus Sufah Beliau Ini Pimpinan Ahlus Sufah Yang Hidup Berdekatan Dengan Baginda Nabi Sallallahu Sallam Kalau Sahabat Nang Lain Kan Bisa Tapi Tau Empat Lawan Nabi Kemana Mana Tapi Kalau Abu Hurairah Empat Tarus Biasanya Empat Tarus Karena Ada Gawian Nabi Makan Empat Makan Nabi Makan Puasa Itu Rasulullah Bersabda Apabila Allah Sudah Mencintai Seorang Hamba Nada Jibril Si Malaikat Jibril Bersuara Berseru Apa Seruan Malaikat Jibril Innallaha Yuhibbu Fulanan Allah Ta'ala Mencintai Si Anu Fah Hibbuh Aku pun Mencintai Nya Jermalikat Jibril Fah Yuhibbuhu Jibril Maka Jibril Mencintai Mencintai Kepada Kepada Orang Tersebut Allah Ta'ala Mencintai Kepada Si Fulan Allah Ta'ala Mencintainya Maka Jibril Empat Mencintainya Karena Allah Sudah Mencintai Lawan Orang Tersebut Maka Jibril Berseru Kepada Penduduk Langit Bersuara Zidin Di Langit Innallaha Yuhibbu Fulanan Allah Mencintai Si Anu Fahibbuh Ayu Cintainya Nang Di Langit Disuruh Untuk Mencintai Kepada Orang Yang Telah Dicintai Allah Tadi Fahibbuhu Ahlus Sama Maka Penduduk Langit Mencintai Kepada Orang Tersebut Ketika Penduduk Langit Sudah Mencintai Orang Tersebut Apa Terjadi Thumma Yudau Lahu Al Qabul Fil Ar Ketika Penduduk Langit Sudah Mencintai Kepada Orang Tersebut Allah Ta'ala Meletakkan Al Qabul Fil Ard Orang Ini Bisa Diterima Di Muka Bumi Nah Dari Hadis Ini Kita Bisa Belajar Bahwa Ada Orang Orang Pilihan Allah Yang Dijadikan Sebagai Hamba Yang Sangat Dicintai Oleh Allah Semuanya Bermuara Kepada Pilihan Allah Dulu Memang Allah Memilih Orang Ini Dicintai Sidin Ada Semuan Dicintai Itu Ada Semuan Ada Orang Yang Diberikan Tuhan Cinta Khusus Nangkaya Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Itu Cinta Khusus Sengaranya Diberi Akan Tuhan Lawan Sidin Sehingga Semuan Penduduk Bumi Itu Menerima Keberadaan Baginda Nabi Al Qabul Fil Ard Diterima Mau Diterima Oleh Kawan Lawan Pun Mengagumi Kepada Beliau Kawan Ya Kagum Lawan Ya Kagum Sekilas Kita Melihat Orang Orang Yang Kada Sependapat Dengan Baginda Nabi Itu Menurut Akal Kita Menolak Dengan Baginda Nabi Akan Tetapi Lihat Bagaimana Kenyataannya Nabi Itu Diakui Oleh Lawan Siapa Yang Menulis Seratus Tokoh Di Dunia Siapa Michael Michael Hart Michael Hart Bahasa Inggris Lain tulisan Lain Bajan Michael Hart Itu yang Menulis Buku Seratus Tokoh Berpengaruh Di Dunia Orang Mana Itu Non Muslim Ini Ada Islam Tapi Lihat Ketika Ia Mengkaji Sejarah Nabi Muhammad Ia Letakkan Nabi Muhammad Di Nomor Satu Dari Seratus Tokoh Berpengaruh Di Dunia Coba Bayangkan Aturannya Kan Lamunnya Inyan Di Belawanan Lawan Nabi Kenapa Manda Nabi Di Nomor Satu Atau Bahkan Kada Dimasukkan Dalam Buku Itu Alexander Graham Bel Tak Belakang Penemu Telepon Itu Awal Awal Menemukan Telepon Alexander Graham Isak Nyoton Tak Belakang Penemu Gaya Gravitasi Isak Nyoton Bahari Belajar Di Fisika Melekul Melekul Senyawa Senyawa Belajar Bahari Di Fisika Hukum Nyoton Hukum Belajar Bahari Cuma Mau Jual Kenapa Apakah Dijumlahkan Di Fisika Bahari Itu Mau Benar Belakang Bubuhan Sidin Nomor Satu Nabi Kita Muhammad Kenapa Nabi Bisa Al-Qabul Diterima Keberadaannya Di Muka Bumi Bermuara Kepada Allah Sudah Mencintai Kepada Beliau Ketika Allah Mencintai Kepada Nabi Malaikat Jibril Mencintainya Jibril Pengumuman Seluruh Penduduk Langit Mencintainya Lalu Keberadaannya Diterima Di Muka Bumi Dan Ini Pun Terjadi Kepada Hamba Hamba Yang Lain Seperti Para Wali Aku Je Tuhan Mencintai Si Ano Diumumkan Di Langit Allah Sudah Mencintai Si Ano Bin Si Ano Diumumkan Penduduk Langit Mencintainya Penduduk Bumi Kemudian Kemudian Bisa Menerima Keberadaannya Tapi Kenapa Guru Ada Haja Orang Wali Itu Yang Diterima Di Muka Bumi Artinya Ada Haja Yang Memusuhi Hukum Alam Hukum Alam Kaabah Itu Yang Paling Banyak Mendatanginya Orang Jauh Orang Parah Ada Tapi Banyak Jumlah Kan Banyak Jauh Datang Pada Nampar Nampar Raktu Datang Pas Handa Ramadhan Banyak Nampar Datangan Atau Pas Ramadhan Banyak Nampu Buhan Badui Badui Itu Datangan Nampar Umrohan Ambil Padilat Bulan Ramadhan Umroh Ramadhan Sama Umroh Bersama Haji Bersama Nabi Pahalanya Itu Unting Tapi Banyak Hari Hari Ini Tawab Disitu Negara Negara Lain Dan Ini Hukum Alam Setiap Syiar Allah Di Muka Bumi Ini Yang Paling Banyak Baparak Itu Orang Jauh Bukan Orang Parah Orang Parah Malah Banyak Memusuhi Dan Itu Lumrah Biasa Janinto Tapi Kan Keberadaan Mereka Itu Kebanyakannya Diterima Di Muka Bumi Si Wali Ano Diam Di Banu Ano Banyak Orang Menerima Keberadaannya Tapi Nang Memusuhi Ada Jua Tapi Sedikit Kalau Dikalkulasikan Persentase Persenan Itu Nang Cinta Lawan Sidin 70% Nang Memusuhi Cuma 30 Banyak Naman Cintai Pada Nang Memusuhi Dan Itu Sudah Harus Kita Jalani Harus Dijalani Oleh Mereka Termasuk Kita Orang Awam Menjalani Hidup Ini Ada Pro Ada Kontra Ada Nang K7 Ada Nang Jangan Mimpi Hendak Dicintai Orang Sabretan Jangan Mimpi Kayak Apapun Baiknya Pian Di Muka Bumi Ini Pasti Ada Nang Ketujuh Jangan Mimpi Diketujuh Orang Beretaan Rasulullah Sampurnanya Nabi Ada Nang Musuhi Nabi Jal Para Kurumah Nabi Hari Hari Tetamu Nabi Tapi Ini Nampaling Jadi Biang Kirok Nang Musuhi Nabi Abu Jal Apa Kurangnya Rasulullah Apa Kurangnya Nabi Kita Muhammad Tapi Kada Diterima Oleh Abu Jahal Jangan Mimpi Sekalas Kita Tidak Dicintai Orang Beretaan Jangan Mimpi Pasti Ada Nemuar Pasti Pasti Ada Ada Nangka Tujuh Ada Nangka Ada Aku Muar Jaman Guru Yannur Tujar Biasa Itu Nah Tugas Kita Apa Yang Penting Kita Kada Menyalah Yang Penting Kita Kada Mengajarkan Ajaran Sesat Ketika Ada Orang Lain Memusuhi Kita Dengan Alasan Yang Tidak Tidak Masuk Menurut Garis Garis Yang Wajar Kada Masuk Jangan Jangan Dengarkan Itu Biarkan Mereka Bersuara Terus Gas Jalan Kedepan Kapan Kita Jadi Orang Sukses Kalau Mendengarkan Ucapan Ucapan Mereka Yang Tak Bertanggung Jawab Kapan Kita Jadi Orang Sukses Pabila Hidup Ini Anda Maju Amun Mendengar Pandiran Orang Tarus Aku Cukup Sampai Disini Haji Girjar Aku Minik Sambati Orang Itulah Nabi Muhammad Disambati Macam Bungol Tambuk Istilahnya Biasa Kita Bungol Tambuk Cacimaki Itu Hari Tapi Stop Nabi Berda'wah Kada Malah Nabi Maju Terus Maju Saja Selama Kita Kada Kada Menyalah Gawian Kita Namun Kita Menyalah Dimusuhi Orang Wajar Menjarkan Sumbah Yang Batamat Dimusuhi Orang Wajar Di Binian Mahutbah Hari Jumat Musuhi Orang Wajar Wajar Siapa Menyuruh Binian Menjadi Hatip Aku Stop Ijar Kan Kayak Apa Nah Wajar Men Orang Memusuhi Atau Orang Misalnya Menyembati Karena Gawian Kita Sasat Nah Menyegawian Seorang Bujur Haja Tapi Dimusuhi Orang Jangan Didangarkan Itu Bagian Daripada Ujian Supaya Maulah Kita Tambah Kuat Tambah Yakin Tambah Istiqomah Ya Kayak Orang Wali Rata Rata Kabul Fil Al Keberadaannya Di muka bumi Diterima Lihat Sahibul Maulid Habib Ali Bin Muhammad Bin Hussein Al-Habshi Wali Allah Bahkan Kihamid Mengatakan Habib Ali Ini termasuk Menteri Keuangannya Allah Istilahnya Kalau dalam Tatanan Apa Kenegaraan Ibarat Ini Ibarat Kita Kada Menyamakan Allah Dengan Macam-macam Mendekatkan Kepada Pemahaman Ibarat Allah Jadi Presiden Habib Ali Menteri Keuangannya Sampai Diucapkan Kihamid Dekat Hubungannya Dengan Allah Lihat Keberadaan Habib Ali Diterima Di seluruh Penjuru Dunia Bahkan Habib Ali Wali Mengatakan Da'wati Ammatil Wujudakullah Wamaulini Hala Intasyara Finnas Kata Beliau Da'wahku Ini Menyebar Keseluruh Alam Seluruh Jagad Menyebar Wamaulidi Haga Intasyara Finnas Maulidku Ini Menyebar Kepada Semua Manusia Wani Zidin Bu Ucap Kaya Orang Pandiran Pandiran Habib Ali Dipakai Orang Kabul Fil Ard Namanya Bisa Diterima Di Muka Bumi Hati Orang Orang Wali Itu Bulan Zul Qadah Dimana Kita Saat Ini Berada Di Bulan Zul Qadah Ini Salah Satu Bulan Haram Bulan Mulia Yang Allah Sebut Allah Bisi Bulan Itu 12 Fikita Billahi Yawma Khalaq Samawati Wal Ard Minha Arba'atun Hurum Dari 12 Itu Ada Empat Bulan Yang Mulia Bulan Ashhurul Hurum Bulan Bulan Mulia Yang Sampai Di Dalam Bulan Ini Berperang Tidak Diperbolehkan Saking Menjaga Kemuliaan Bulan Ini Tiga Batatai Sebuting Berpisah Saat Ini Kita Di Bulan Haram Pahala Kita Dilipat Gandakan Dosa Pun Belipat Ganda Juga Di Bulan Ini Ada Salah Satu Wali Besar Yang Allah Wafatkan Di Dalam Bulan Ini Siapa Beliau Al-imam Kutub Irshad Waghoth Bilad Walaibad Al-Habib Abdallah Bin Alawi Bin Muhammad Al-Haddad Sahib Ratib Al-Haddad Beliau Wafatnya Bulan Zulqa'dah Nah Ini Salah Satu Sosok Yang Kabul Fil Art Habib Abdallah Al-Haddad Ini Bisa Diterima Kemberadaannya Di Muka Bumi Kenapa Bermuara Allah Mencintai Sidin Allah Mencintai Sidin Penduduk Langit Mencintai Sidin Jibril Mencintai Sidin Maka Penduduk Bumi Pun Bisa Menerima Keberadaan Sidin Padahal Sidin Ini Orangnya Kada Kada Sempurna Istilah Fisiknya Fisik Habib Abdallah Al-Haddad Kada Sempurna Karena Beliau Mulai Umur Empat Tahun Itu Kena Matanya Buta Disebabkan Apa Kena Penyakit Cacar Mata Sidin Buta Penyakit Cacar Bahari Kada Kayak Cacar Wayah Ini Cacar Orang Bahari Itu Mematikan Kita Ingat Bahari Bahari Terjadi Di Kalua Zaman Kena Cacar Banyak Sehari Itu Ada 15 Mati Ada 10 Mati Tapi Itu Kisah Orang Tuhan Bahari Di Kalua Nah Kena Rahatan Kena Penyakit Cacar Di Kampung Ngeri Penyakit Cacar Bahari Beratakan Di Maha Rakai Maha Belubak Lubak Menjarawat Kena Sebab Belubak Nya Coba Bian Ano Kena Penyakit Cacar Nah Belubak Lubak Rata Tuhan Maha Ratawan Lubak Nah Itu Orang Kena Cacar Bahari Habib Abdullah Umur Empat Tahun Bayangkan Apa Nang Dialami Zidin Setelah Kena Penyakit Cacar Matanya Buta Kedua Duanya Matanya Buta Memang Matanya Beliau Ini Buta Tapi Allah Gantikan Bi Aynil Basiroh Dengan Mata Batin Yang Sangat Kuat Mata Zohir Buta Mata Batin Malihat Banar Makanya Sampai Habib Abdallah Haddad Itu Kada Perlu Betakun Siapa Tamunan Datang Kada Perlu Walaupun Sidin Kada Melihat Siapa Nang Datang Sidin Sudah Kawa Menebak Ikam Si Anukah Datang Kesini Hajat Ikam Anukah Kaya Itu Sidin Kada Perlu Matanya Nang Batin Lebih Tajam Daripada Mata Duhir Mun Ulun Disuruh Memilih Ulun Disuruh Memilih Hakun Mata Nang Adan Nika Melihat Atau Dibari Mata Batin Nang Kuat Tapi Nang Ini Buta Ulun Hakun Mata Batin Melihat Marah Ngin Dibut Bapak Mata Nang Ini Bebetas Biar Melihat Sebelah Dinding Nang Di Sebelah Dinding Nang Di Sebelah Nang Di Mata Zohir Tapi Kalau Mata Batin Jangan Di Sebelah Dinding Nang Di Makah Nang Di Afrika Nang Nang Dimana Mananya Tahu Karena Mata Batin Bisa Menembus Ke Alam Yang Tidak Terhingga Itu Habib Abdullah Bujur Mata Sidin Dibut Tapi Mata Hatinya Diluar Biasa Melihat Ainul Basiroh Diberi Tuhan Ainul Basar Hilang Tapi Ainul Basiroh Diberi Tuhan Untung Orang Nang Nibian Tapi Lihat Keterbatasan Fisiknya Menyurutkan Keadaan Sidin Pacang Nuntut Ilmu Kada Walaupun Mata Buta Sidin Berjalan Nuntut Ilmu Krumah Guru Guru Sidin Datang Sampai Haja Ke Tempat Guru Beliau Habib Omar Bin Abdurrahman Bin Agil Al-Ottos Sohib Roti Bila Tos Mengaji Sidin Datang Situ Wadah Guru Guru Yang Lain Mengaji Sidin Sampai Kemudian Beliau Kabul Bisa Diterima Keberadaannya Di Muka Bumi Beliau Mendidik Anak Muridnya Setelah Beliau Mendapat Mandat Dari Gurunya Beliau Dapat Mandat Dari Gurunya Untuk Mengajar Maka Beliau Memiliki Pengajian Khusus Yang Kemudian Anak Muridnya Jadi Orang Besar Banyak Benar Pernah Diceritakan Habib Abdullah Al-Haddad Itu Jadi Imam Di Masjid Al-Haram Pernah Dalam Menakib Disebut Beliau Jadi Imam Di Masjid Al-Haram Saking Beliau Menggawi Sunnah Nabi Perhatian Dengan Sunnah Nabi Sampai Beliau Mengatakan Tidak Ada Satupun Sunnah Nabi Yang Tidak Pernah Aku Kerjakan Apa Sunnah Nabi Di Gawis Sidin Beritaan Kada Bisa Kada Gawis Sidin Apa Contohnya Sunnah Nabi Nabi Itu Bila Subuh Jumaat Sembah Yang Mbah Fatihah Rakaat Pertama Baca Alif Lambim As Sajidah Rakaat Kedua Mbah Fatihah Hal Atta Al Insan Hainu Min Ad-Dahar Dan Seterusnya Itu kan Sunnah Nabi Ketika Habib Abdullah Al-Haddad Didaulat Oleh Raja Pada Saat Itu Di Masjid Al-Haram Karena Orang Mendengar Sidin Datang Ulama Besar Dari Gota Terim Di Hormati Dan Zaman Itu Rajanya Sepaham Dengan Kita Sepaham Dengan Beliau Didaulat Beliau Untuk Jadi Imam Subuh Jumat Di Masjid Al-Haram Apa Ayat Yang Dibaca Yaitu Tadi Ayat Yang Dibaca Alif Lam Dan Itu Imam Haddad Keberadaannya Diterima Umur Beliau Kalau Tidak Hilaf Saat Itu Menunaikan Ibadah Haji 35 Tahun Umur Beliau Kalau Tidak Hilaf Umur 35 Tahun Dan Saat Itu Beliau Mendapatkan Mandat Dari Imam Al-Haram Dari Imam Al-Haram Al-Haram Saat Itu Zaman Imam Haddad Bermarga Segaf Pada Saat Itu Beliau Yang Mengirimkan Surat Dan Surat Itu Dikirimkan Dari Kota Suci Mekah Itu Sampainya Sampainya Surat Itu Kepada Imam Haddad Bertepatan Dengan Hari Wafatnya Si Pengirim Surat Tersebut Jadi Dalam Surat Itu Berisikan Istilahnya Mandat Diserahkan Semuanya Kepada Imam Haddad Dioleh Imam Haram Tepat Surat Itu Sampai Kekota Terim Mengirim Surat Di Kota Mekah Meninggal Dunia Meletakkan Perpindahan Mandat Itu Pas Dimana Saat Beliau Meninggal Dunia Surat Ditulis Kirim Makan Pas Sampai Surat Mengirim Meninggal Ajaib Benar Orang Weli Masya Komunikasi Batin Kuat Lain Kayak Kita Sudah Komunikasi Pakai HP Masih Lelet Juga Hah Apanya Hah Masih Bang Juta Lengga Apa Sinyal Turun Naik Bang Mahnu 4G Mahnu 5G Jadi Turun Naik Lalu Paget Suara Orang Bahari Kada Pakai HP Kontak Batin Nyenangkuat Nah Ini Imam Haddad Qabul Fil Al Lihat Bagaimana Keberadaan Beliau Diterima Di Muka Bumi Orang Orang Datang Ngaji Kepada Beliau Ya Walaupun Kalkulasinya Kan Kada 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 Banyak Benar Bahari Nama Ngaji Lewan Sidin Tapi Nama Ngaji Tugul Tugul Siapa Di Antaranya Nama Ngaji Ada Salah Satu Murid Sidin Yang Jauh Datang Ngaji Dari Hautah Siapa Beliau Al-Imam Al-Habib Ahmad Bin Zain Bin Alawi Al-Habshi Habib Ahmad Bin Zain Al-Habshi Ini Murid Imam Haddad Dari Hautah Dari Hautah Beliau Jauh Dan Habib Ahmad Bin Zain Ini Kada Mau Datang Tadudir Pada Guru Sidin Pasti Berduhulu Menghadangi Imam Haddad Beberkat Berkat Berkat Berhadap Paguruan Akhirnya Dapat Mandat Yang Sangat Tinggi Daripada Paguruan Bahkan Diserahkan Magam Syekh Abdul Gadir Jailani Kepada Al-Habib Ahmad Bin Zain Itu Pernah Diceritakan Bahwa Ketika Imam Haddad Ditawari Magam Syekh Abdul Gadir Jailani Beliau Menolak Kenapa Beliau Menolak Aku Sudah Hibak Jailani Makam Ini Sudah Hibak Dipenuhi Oleh Imam Al-Idrus Dipenuhi Oleh Datuk Datuk Beliau Karena Perlu Lagi Aku Jailani Diberikan Makam Syekh Abdul Gadir Jailani Lantas Makam Ini Siapa Mau Unjuk Anak Murid Kujus Jailani Siapa Anak Murid Hari Itu Datang Penduluan Ya Habib Ahmad Bin Zain Nah Dapat Mandat Dapat Makam Syekh Abdul Gadir Jailani Ini Berbicara Pangkat Kewalian Kita Sok Tahu Sejurnya Membapandir Ini Cuma Kita Mendengar Kisah Kisah Buhan Sidin Kayak Itu Orang Dapat Makam Tinggi Tinggi Kita Garis Bawahi Ta'aluk Nya Wan Peguruan Kuat Benar Hubungannya Dengan Guru Kuat Benar Sehingga Gurunya Dapat Pangkat Tinggi Anak Murid Pangkat Tinggi Juga Ini Kita Garis Bawahi Menurusi Masalah Pangkat Pangkat Lain Urusan Kita Kita Paham Kayak Orang Kutub Kayak Orang Abdal Kita Nggak Ngerti Nah Kita Garis Bawahi Kayak Apa Caranya Kita Wan Paguruan Hubungan Kita Kuat Itu Kita Garis Bawahi Kita Bisi Guru Apalagi Guru Kita Orang Hebat Guru Kita Bahkan Misalnya Dikatakan Orang Guru Ikam Tuali Banyak Orang Madahi Guru Ikam Tuali Kayak Apa Hubungan Kita Lawan Sidin Itu Kita Jaga Sekira Kira Ibarat Sidin Habis Umur Ada Seorang Kacipratan Dapat Mandat Dari Sidin Dapat Mandat Sir Dapat Barokah Itu Kita Harap Datang Anak Murid Diterima Beliau Keberadaannya Lalu Kemudian Beliau Menulis Ratip Bagaimana Ratip Yang Disusun Oleh Imam Haddad Keberadaannya Diterima Di Muka Bumi Bagaimana Ratip Sidin Tersebar Keseluruh Alam Siapa Yang Kenal Dengan Ratip Haddad Sahabat Orang Kenal Dengan Ratip Haddad Bahkan Kita Dibajar Saban Malam Baca Ratip Haddad Saban Maghrib Atau Ibah Isya Baca Ratip Haddad Majlis Majlis Banyak Baca Ratip Haddad Tersebar Tulisan Amalan Sidin Diterima Di Muka Bumi Kitab Kitab Sidin Yang Berisikan Ilmu Agama Yang Berisikan Nasihat Nasihat Yang Sangat Indah Tersusun Kata Katanya Yang Sangat Luar Biasa Bisa Diterima Di Muka Bumi Bayangkan Kitab Imam Haddad Bahkan Guru Kita Itu Bila Sidin Betakun Nyawa Baca Di Majlis Kitab Apa Sidin Oh Baca Da'wat Tammah Guru Bagus Itu Kitab Manfaat Itu Kitab Bemanfaat Itu Kitab Bagus Karena Kitab Itu Beisi Nasihat Ini 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 Ampun Imam Haddad Banyak Kitab Sidin Adab Sulukil Murid Risalatul Mu'awana Nusai Hud Diniyah Ad Hikam Al Haddadiyyah Dan Lain-lain Sebagainya Banyak Kitab Imam Haddad Habaib Habaib Kita Biasanya Baca Kitab Imam Haddad Guru Guru Kita Baca Kitab Imam Haddad Wah Masya Allah Benar Bahkan Dikatakan Karamat Imam Haddad Ini Persis Seperti Imam Mullah Zali Apa Karamat Sidin Bila Sidin Ragu Ragu Masalah Hadith Soheh Apa Tidak Beliau Langsung Komunikasi Dengan Nabi Muhammad Ya Rasulullah Nulun Nulis Kitab Hadith Nulun Ragu Ragu Soheh Kada Langsung Nabi Muhammad Sahih Itu Hadis Kuk Tulis Langsung Ke Dalam Kitab Itu Karamat Mas Siddin Lah Ya Sapalih Orang Kadang Kadang Narima Apa Nanggak Ini Bojuh Menurut Manusia Nanggak Itu Maklumi Nanggak Itu Pasti Ada Jangankan Karamat Wali Mu'jizat Nabi Ada Nanggak Percaya Berataan Orang Percaya Mu'jizat Nabi Ada Nabi Musa Menimbai Tongkat Jadi Orang Percaya Ada 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 Percaya Mana Mu'jizat Itu Sihir Nabi Kita Muhammad Seperti Mu'jizat Siddin Didustakan Abu Jahal Sampai Nabi Membalah Bulan Dibalah Nabi Bulan Melihat Orang Berataan Melihat Nabi Membalah Bulan Insyikalkul Komar Tabalah Bulan Orang Melihat Berataan Apa Ucapan Bu Kufar Pada Saat Itu Muhammad Dasar Menyihir Mata Kami Nyata Mu'jizat Nabi Dihadapan Mereka Tapi Dibadakan Mereka Sihir Mu'jizat Kalo Percaya Apalagi Karamat Banyak Bener Nandustakan Diharapan Jengintok Benda Benda Orang Kaitok Jangan Bingung Dibadakan Orang Maklumi 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 Pasti Ada Jolun Tadi Di dunia Ada Pro Ada Kontra Jangan Mimpi Diterima Orang Berataan Pasti Ada Percaya Percaya Tidak Sudah Pasti Apalagi Kaya Kaya Kita Mungkin Sudah Kenurang Yalah Aku Malam Tadi Temimpin Nabi Bah Jurang Mu'jizat Ada Mimpi 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 Mustahil Bener Mau Mimpi 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 pasti masuk Islam itu Bahram Al-Majusi ujung-ujungnya bayar-bayar tak dengar kisah mimpi Nabi Sidin berislam itu tak dengar aja belum Sidin nonton mimpi Nabi nya belum hanya mendengar Abdullah bin Mubarak tak mimpi Nabi madahkan Nabi mengatakan Bahram Al-Majusi dijanjikan dapat rumah di surga bingung Sidin aku ini orang Majusi tanpa kisahnya maka masuk surga bingung kisah akan menyebabkan bahwa ikan nih orangnya pamurah nabaya mendengar kisahnya ngintok masuk islam minyak masuk Islam mati Sumbah yang ada sawat puas ada sawat mudikai serangan jantung mati masuk surga langsung masuk surga apalagi orang-orang non itu tak mimpi Nabi jaga pasti masuk Islam biar jaga pasti masuk Islam orang ahli maksiat mau tak mimpi Nabi tapi ingat lihat bila imbahnya tak mimpi mimpi Nabi betul betul tak Hai ajurang muhaqadu penyembah yang ditemimpin Nabi nah lihat ya mau takut nih Bang kisahnya tak mimpi Nabi kenapa apa mimpinya bujuran jalan lillahi ta'ala kota mimpi Nabi apa mimpinya ditampar Nabi kenapa Nabi menampar ikan aku dimamai Sidin kedua penyembah yang bang memamai Nabi dalam mimpi ikan diberi Tuhan rajaki ini dan ini itu dan itu diberi jalan lillahi ta'ala kenapa ikan udah semua yang tapau tampar Nabi dalam mimpi bangun gureng menangis sumpah yang taruh sinyabat ubat nah bagus salah nah dipintakan banyuli mata jauh udah mau ampeh kamana Tuan Guru kamana Habib memintakan banyu kadang-kadang ampeh-ampehnya sekali tak mimpi Nabi tampar Nabi sekali mau orang nih ampeh tasarah aja Allah Ta'ala ampun kisah nah jangan didustakan enam orang aku jurang-pujuran tak mimpi Nabi amun ini berdusta risiko tak kayaknya berarti ini berdusta atas nama Nabi berat risikonya man kadda ba'alayya muta'amidan faliatabawa maka adahu minanar janabi siapa nama dusta atas nama aku maka berarti memboking kamar dalam neraka nah itu ada ngegempangan bapadah mimpi Nabi itu aku buhannya itu mimpi Nabi bujur kada makanya bujur pian berarti memboking rumah dalam neraka ya sudah jangan dimain-main akan mimpi Nabi itu atas nama Nabi lu ada kegempangan ngintok eh kakandakan payo misalnya bapadah mimpi Nabi Oh ano haji Nita misal Oh haji Nita aku malam tadi tak mimpi Nabi nah ujar Nabi nyuruh ngawinipian nah misal kakandakan diterima haji Nita lu nabi dijual nani camo hamnenya apadah haji Nita mendengarkan mimpi Nabi buh ada orang gembang ini nih pilihan Rasulullah ini wajib diterima nanggir enok aja jahji Nita aku tarima langsung siapapun pian karena pian telah dimandatkan oleh Nabi Nabi kutalima Oh mah ah 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 di bungulinya warah janganlah jangan bujuran ayo mendesar bujur amunnya kada bujuran jangan di karang-karang kisah nih mengarang-karang kisah-kisah Nabi pulang eh nautubillahimindalik jangan kayak itulah wahmu sebagian guru kita dasar adenang kayak itulah dari habaib kita dasar adenang kayak itulah bayar kade sidin bang nantam mimpi bini sidin nantam mimpi Rasulullah bayar malam pah janabi itu laki ikam kawinakan lawan si Ano bini sidin nantam mimpi Rasulullah nam menyuruh mengawinakan laki bangun gureng bapadah sidin lawan Habib tadi bom bipuluh mimpi Rasulullah malam tadi Nah alhamdulillah jidin Napa mimpinya pulang disuruh mengawinakan pihan nah jare jarsidin aku sebenarnya kadahandakpang artinya anak-anak apa artinya menduakan ikam gitu nah tapi karena ini perintah Nabi mau-kada mau ikan-ikam kayak apa hati pulun ada papa artinya walaupun sakit tuh karena kalau dipungkiri wanita mana yang tak tersakiti saat diduakan pulun sadar-sadar aja ulul pasti sakit memang tapi sakitnya uluni akan ulun kalahkan demi Nabi Muhammad pulun sudah kadang-kadang berjuang berhimat membahagiakan Nabi Muhammad ini barang nah kesempatan ulun maulah Nabi Muhammad bahagia walaupun hati ulun sakit kenapa sakit ulun hanya satu mat karena lama-lama terbiasa walaupun awalnya terpaksa akhirnya dikawinakan karena perintah Rasulullah seandainya kita masyarakat muslimin seperti itu seandainya bini kita tak mimpi Rasulullah tidak perlu capek-capek kita bangun gureng langsung nyabahnya kawin pion eh kenapa karena angin apa arjin payahnya menyari kikawin kada aku disuruh Rasulullah mauinakan pian ya Allah nyamannya nangka itu mahayal aja bang beda kisahnya lawan guru guru kita beda dengan habaib-habaib kita tadi yang mereka memang hubungannya kuat dengan Nabi sampai bini Sidin tak mimpi nah tapi mimpi disuruh mengawinakan Sidin nah kalau ialah jenitai ada lelakian kayak itu ada tangan bian timbulan artinya bapadah aku disuruh Rasulullah dalam mimpi malam tadi bahwa di kena cerna dulu kena-kena lu menaguk di 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 cek cek dulu orangnya kayak apa di cek dulu bujur-bujur kaitan layau mendirin mana-mana kalau yaunya Nek ya Allah Ya Rabbi berapa umur Piannya umur Pian berapa yang ada yang dosa yang ada selalu sabat akun gina ngalih pulang 20-20 ya Allah bisa bandara noh jubay ini juga mana kisahnya tadi ya kisahnya pada deh aku doa jangan lagi bisa jangan ditakuni lagi kisahnya mana tadi bulikakan ke eh kisah no kitab-kitab Imam Haddad tadilah jadi kitabnya bisa diterima di seluruh penjuru dunia rotipnya diterima di seluruh penjuru dunia namanya siapa yang kenal dengan Imam Haddad semuanya kenal kenal orang dengan Imam Haddad nah ini kubul fil-ard namanya keada sabarataan orang bisa diterima di muka bumi nih Hai kita berpandir pastilah diterima orang pandiran kita belum tentu pastilah orang akun mendengari pandiran kita belum tentu pastilah orang akun menonton video kita belum tentu pastilah orang akun menyimak live streaming kita belum tentu ini urusannya urusan Allah namaulah akan takdirnya kalau sudah bermuara kepada Allah cinta kepada orang tersebut maka orang tersebut dicintai oleh malaikat Jibril Jibril mengumumkan kepada penduduk langit penduduk langit mencintai kepada ini ketika semuanya sudah mencintai di bumi pun orang yang menerima keberadaannya diberikan Yudha'ulahul Qabul fil-ard diberikan oleh Allah diletakkan oleh Allah bisa diterima di muka bumi dan kata-kataan ini pilihan pilihan Allah nah makanya ajar dalam manakir sehsaman itu pas benar di mukaannya ahmadu manis tafa min ibadihi man sya'a bil wilayah sedasar orang yang dikahandaki juga oleh Allah yang dititipakan makom kawalian yang dipilih jadi wali yang dipilih jadi orang-orang yang dicintai Allah memang orang-orang pilihan kawakah guru cinta dicintai oleh Allah itu diikhtiari kawa ke apa ikhtiarnya Allah sendiri memberikan jalan ah di dalam Al-Quran in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni bila sudah fattabi'uni yuhbibkumullah itu kepastian nah bilanya kita maumpati jalan Nabi Muhammad maumpati maikuti bagaimana jejak langkah Nabi Muhammad dan sunnah Nabi Muhammad maka pasti yuhbibkumullah Allah mencintai kepada kalian jadi cinta kepada Allah bisa diikhtiari ada nangkada beikhtiar memang Tuhan mencintai berhulu dah aku aja Tuhan cinta lawan ini beikhtiar kayaknya kandalkan aku sudah cinta tapi ada nangkada menggapai cinta Allah tuh dasar pakai yuhud bergamat mengemis cintanya Allah ah mengemis cintanya Allah kawal diikhtiari dengan cara kita maumpati jejak langkah Nabi Oh Nabi bejamaah kita empat bejamaah Oh Nabi besiwak kita empat besiwak Oh Nabi nabi melakukan kebaikan ini dan itu kita menggawinya ini namanya mengemis agar dicintai oleh Allah mengemis cinta Allah itu mulia beda dengan mengemis cinta seorang wanita itu nilainya kada seberapa mengemis kita hari-hari lakiannya mawiah Sudahlah makan ding Hai adahlah Bian Mandi fresh menggembalikan cinta sudah menutupi kan, tapi ceweknya kepadanya ceweknya kepadanya ada kaya apapun yang menghib marathon jantan aku maaf aku tak akan memberikan cintaku kepadanya jerbiniannya tadi han tapi muda serbinian itu cinta pada hulu pangloan kita biar kita kena mengemis ini nombor dahulu hendak ada ada orang nangka-kakak itu tak deser biniannya nombor hendaki ada lakiannya ada kayak apapun keadaan Pian asal ulun lawan Pian ulun hakon jerbiniannya nih kayak apapun keadaan Pian asal sambetannya ulun halal lawan Pian hakon ulun mau Pian berduit mau Pian kada mau Pian bungas mau Pian kada mau Pian gagah mau Pian kada asal lawan Pian ulun hakon itu dasar cinta tadi hulu ungarannya mengemis supaya dicintai oleh biniannya tapi biniannya acoh ini ada binian yang memberikan cintanya lawan lakiannya nah mantap nangka ini itu loh lakiannya bina bertingkah pulang nih sudah dicintai biniannya lakiannya ya bertingkah eh siapa nombor untung Oh Pian siap kada yang lawan ulun jelakiannya kan amunnya Pian siap lawan ulun maaf denglah ulun memberikan standarisasi ada beberapa syarat wujar biniannya kayak itu pulang sudah disayangi bina bertingkah pulang apa gerang standarisasi nya dalam dua tahun mun Pian kawin lawan ulun hakon kahpian hafal Al-Qur'an wah misal umbali jadi biniannya jangan mahafal Al-Qur'an artinya yang baca patih aja ulun bajujuk padahal ini cuma taktik lalakiannya menolak dengan lemah lembut kenapa maka ditolak karena binian yang mencintainya muhahnya kada standar lho eh alasan kisah nam hafal Al-Qur'an aja alasan aja padahal menolak dengan lemah lembut supaya orang karena sakit sakit hati udah hal dasar anu maaf lah jar Pian bukan tipe ulun mau menyambat nangkai itu kan sakit hati orang lalu wadi berlakukan standarisasi nangkai ya kayak itu padahal nyatah udah biniannya menghaji tetapi rohoy disuruhnya mafal Al-Qur'an apa padahal nyanyok lagi biniannya amun kayak itu kaya jarak maafkan ulun eh biarkan ulun mencintai Pian didalam kesendirian walaupun jasad tidak pernah bisa bersama tapi hati selalu bersama siang kau jadi kenangan malam kau jadi impian hai hakeh hancur liur hehehe rabe waloh layau mendirin nopak entah mau mulai layau layau taros kan kayak itu tuh artinya lakiannya pintar aja menjaga perasaan orang muh langsung di ucapi maaf pentinglah Pian bukan tipe ulun uh sakit hati benar orang jadinya mentang-mentang mentang-mentang ganteng bunga sekatulah sekandaknya menolak orang jangan juga jadinya lemah-lembut bahasanya kan ke itu nah ini perumpamaan ada Allah Ta'ala mencintai yang tanpa orang ini ma mengemis dasar Allah berdahulu mencintai tapi ada juga nah artinya kita nampak yuhud menunti Allah nah mengemis ya Allah ya Allah cintai ulun ya Allah cintai ulun ya Allah cintai ulun ada ngekita biakhtiar ada orang wali itu negara biakhtiar dasar mulai berdalam parut jadi wali ya Pak nangkai seh samanda mulai dalam parut sudah dijadikan wali nah Alhamdulillahilladzi jalani waliyan wa anafi batni ummi kata sama segala puji bagi Allah yang sudah menjadikan aku wali mulai aku dalam parut umanku ibarat ini ibarat lah ibarat seh samantuk ada sekolah begin mau jadi wali sudah mulai dalam parut tapi kan sidin tetap lagi halus belajar mengaji pulang lawan guru-guru sampai sidin menggapai makomnya sangat tinggi lalu bisi muridnya sangat luar biasa nah itu jangka pun karena belajar jadi wali sudah jadi wali dalam parut karena itu memang dikandaki oleh Allah nah ada orang nabai ikhtiar baka yuhud menunti'i hanya dapat nangkai siapa fuduail bin ayat perampok berhari fuduail itu perampok indungnya lagi siapa yang terkenal dengan fuduail bin ayat tapi sidin baka yuhud menunti'i Allah begamat lapas gawiyan merampok berasihi awak betobat cari guru menggapai derajat kewalian itu namanya sidin menggemis kepada Allah menunti'i nah baka yuhud begamat nah sama kita nih itu juga baka yuhud begamat menunti'i Tuhan ya Allah naulun mamarakipian mahanu taundur kita nih pemaju pulang nyala dalam salik kita nih mahanu taundur maju pulang pina mesti dibakai yuhud nah rajin debak amalan sampai 40 hari udah boleh putus terus baka yuhud dah 11 hari dah jatuh pulang bebulik pulang baka yuhud pulang kena tanggapi pulang mausiat bebulik pulang baka yuhud pulang ke itu bang harus jangan pernah berhenti teruskan jalan kita sampai akhir hayat kita jangan putus asa kalaupun misal kita tidak bisa mencapai derajat kewalian minimal kita sudah mencoba menjalani jalan kewalian kayak itu Insyaallah ada aja dapat syafi'at wali nah kayak itu tah berjalan yang penting berjalan jalan kita ayo berjalan sama-sama yuk berjalanan ya berikan berikan menggulikan muda bulik nah empihan deh lagi yang ke sini nanti sampaikan mati ke jamulunnya hidup ayolah jam 11 leh pas saya makan makan siang inggi mau makanan enggak ada makanan beri lehernya urikan eh nah ada-ada nih anggota lah something seorang nih bagi nah jadi kesimpulannya naulun sampaikan hari ini apa ulun berbicara satu intisarinya ayo sadarkan diri kita bahwa kita hidup di dunia cuma sementara jadi hidup di dunia sementara Ayoba amalan untuk berbekalan menghadapi akhirat yang kedua ulun menyampaikan intisari daripada hadis tadi agar kita hidup di dunia ini bisa mengikuti jejak langkah orang-orang yang kabul filor yang diterima di muka bumi mereka-mereka yang diterima di muka bumi Ayo kita ikuti jejak langkah mereka Kenapa karena mereka yang diterima oleh penduduk bumi ini dalam artian mereka-mereka yang berbuat baik disini seperti Imam Haddar Bipa Ali Habsyi tadi wali-wali yang lain nah kita turuti jejak langkah mereka Oh ini orang bisa diterima karena muaranya mereka dicintai oleh Allah ke apa cara supaya dicintai Allah paling ampuh jalannya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nah itu saja kesimpulannya nanda perlu sampaikan minta halal Amun ada kesalahan ada kekhilafan minta rela bergaya wantuan rumah lah sampai tak mimpi-mimpi Nabi tadi disahanya deh minta rela benar-benar bergaya minta rela lampin berdataan bergaya juga minta rodo minta halam mudahan hadir berdataan dihapuskan segala dosa diberikan Allah rahmat yang banyak panjang umur sehat afian diluaskan rezeki nang halal kabul berdataan hajat nang takutang lakas lunas nang belum kawin lakas kawin nang balomba anak lakas bisi anak mau sudah bisi anak-anaknya Pak Asyian solehin solehan kita berdataan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman yang meninggal membawa iman masuk surga bighayri hisab biberkati nabi wa ahli baytih wa biberkati hadhal majlis al-mubarang wa bihormati jami'i al-awliya fi biladil banjar ya arhamar rahimin subhanakallahumma bihamdik asyadu an laillahi lanta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa alafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati